Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Seandainya dan saat itu beliau berada di atas sofa, di atas bukit dan kaumnya berada di bawah, bagaimana dapat kalian seandainya aku mengabarkan kepada kalian bahwasannya di balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang kalian. Apakah kalian membenarkan apa yang aku ucapkan? Maka mereka mengatakan Semuanya tahu bahwasannya Muhammad SAW, dia adalah seorang yang amin, orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Maka mereka mengatakan kami tidak pernah melihat engkau berdusta. Artinya seandainya beliau mengabarkan ada musuh yang akan menyerang sekarang, maka tidak ada di antara mereka yang meragukan kabar dari beliau SAW. Setiap apa yang beliau kabarkan pasti benar. Setelah mendengar pernyataan kaumnya ini, maka beliau SAW mengatakan Sesungguhnya aku mengingatkan kalian tentang kedatangan adab yang sangat pedih. Mengingatkan kepada mereka tentang adanya hari kiamat. Karena keyakinan orang-orang musyrikin saat itu, bahwasannya mereka tidak akan dibangkitkan. Ini adalah kehidupan, satu-satunya tidak ada di sana, kebangkitan. Maka beliau mengingatkan mereka tentang adanya adab yang pedih, adanya hari kebangkitan. Abu Lahab yang saat itu menghadiri panggilan Nabi SAW, ketika mendengar ucapan keponakannya, yang mengajar untuk beriman kepada hari akhir, dia mengatakan Apakah karena ini engkau mengumpulkan kami semua? Mengumpulkan pamanmu, mengumpulkan sepupu, mengumpulkan orang-orang Quraish hanya untuk mendengar ucapanmu dan dakwahmu kepada iman dengan hari akhir? Yaitu meremehkan adanya hari akhir. Dan meremehkan dakwah Nabi SAW. Bukan hanya itu, dia mengatakan Tabban laka, celaka kamu. Yaitu mendoakan dan mengumpat Nabi SAW. Akhirnya, Allah SWT menurunkan firmannya Tabbat yada, abil lahabi watab, sampai akhir. Ini adalah Bagaimana Abu Lahab, dia menyakiti Rasulullah SAW dengan ucapannya. Sehingga, Allah SWT menurunkan ayat yang isinya adalah doa yang jelek untuk Abu Lahab. Yang sampai sekarang, apabila terus dibaca oleh kaum muslimin, Maka isinya adalah doa kejelekan untuk siapa? Abu Lahab. Dijadikan dia di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran Yang dibaca oleh kaum muslimin Sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Dan setiap kali dibaca oleh manusia Maka di situ mereka mendoakan kejelekan untuk Abu Lahab. Karena dia telah mengatakan tabban laka kepada Nabi kita Muhammad SAW Dan ada sini, diriwatkan oleh Imam Al-Bukhari Di antara yang dilakukan oleh Abu Lahab Ternyata setelah Nabi SAW Memulai da'wahnya Mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama Islam Abu Lahab juga berusaha untuk menghalangi da'wah beliau Disebutkan di dalam Sebagian Athar Sebagian hadith Dan Athar ini disahikan oleh Syakal Al-Bani Bahwasannya Rabi'ah Ibn Abbad Belum bercerita dan saat itu dia masih dalam keadaan jahiliyah Saat itu masih jahiliyah Kemudian beliau cerita ketika sudah masuk Islam Ra'aitu Nabi SAW Aku melihat Nabi SAW di masa jahiliyah Yaitu ketika beliau berda'wah Saat itu beliau berada di pasar Yaitu pasar dul hijaz Apa yang boleh lakukan Mendakwai manusia Beliau mendatangi tempat berkumpulnya manusia Di antaranya di pasar Untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama ini Dan orang-orang Arab Dahulu mereka paham Bahwasannya ucapan Apabila diucapkan oleh seseorang Konsekuensinya adalah Harus meninggalkan seluruh sesembahan Selain Allah SWT Dan hanya Menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan Kemudian manusia berkumpul Di hadapan beliau Dan di belakang beliau Ada seorang laki-laki yang jelek wajahnya Dia mengatakan Sobiun kathib Dia adalah seorang yang Sobi Yaitu keluar dari agama nenek moyangnya Kathibun Dan dia adalah dusta Dia adalah seorang pendusta Jadi ketika Nabi SAW berda'wah Mengajak kepada tawahid Mengajak kepada Islam Di belakang beliau ada yang mengikuti Seorang laki-laki yang Mengikuti beliau Setiap kali beliau berda'wah Dia mengatakan Ini adalah pembohong Ini adalah orang yang Murtad dari Agama nenek moyang Kemana saja Nabi SAW berda'wah Dia mengikuti di belakang Dan Nabi SAW tidak mengusirnya Tapi beliau bersabar Fasa'altu anhu Maka aku yaitu Rabi'ah ibn Abbad Saat itu bertanya Siapa laki-laki ini Yang di belakangnya Yang mengganggu da'wah Nabi SAW Ini adalah paman beliau Yaitu Abu Lahab Jadi saking bencinya Abu Lahab kepada Rasulullah SAW Dan juga agama beliau Maka kemana saja Nabi SAW Pergi saat itu untuk mendakwai Kepada Islam Dia berjalan di belakang Nabi SAW Mengabarkan kepada manusia Bahwasannya ini adalah orang yang Murtad Ini adalah orang yang Pendustah Makanya tidak heran Apabila orang yang demikan keadaannya Allah SWT menurunkan Sebuah surat Yang dibaca oleh kaum muslimin Sampai hari kiamat Yang isinya di ayat yang pertama adalah Doa kecelakaan untuk Abu Lahab Terima kasih telah menonton